Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kali ini ada video tentang 4 CEO yang punya pengaruh besar jalan orang besar dan berpengaruh dalam kehidupan banyak orang di dalam astrologi cina itu ada 12 CEO yang mewakili setiap siklus 12 tahunan nah setiap CEO punya karakter punya keperibadian yang berbeda yang dipercaya mempengaruhi kehidupan seseorang tersebut dari 12 CEO yang ada itu terdapat 4 CEO yang dipercaya punya pengaruh besar bisa menjadi orang besar dalam kehidupan banyak orang juga sangat berpengaruh nah dalam video ini kita akan bahas mengenai kekuatan dan pengaruh dari keempat CEO yang akan kita sebutkan yang ada disini yang pertama disini ada CEO macan nah CEO kelahiran tahun 1974 elemenya kayu kemudian 1986 elemenya api 1998 elemenya tanah dan 2010 elemenya logam nah CEO macan ini merupakan CEO yang penuh dengan energi dan semangat jadi orang yang berjudiak CEO macan dikenal sebagai pribadi yang berani dan pemberani mereka tidak takut untuk mengambil resiko dengan ukuran tertentu dan memiliki keberanian yang besar untuk menghadapi setiap tantangan nah selain itu juga untuk CEO macan juga memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain ya memotivasi orang lain dan memberikan inspirasi positif kepada orang lain nah dalam kehidupan karirnya CEO macan cenderung sukses karena keberanian dan semangat yang tidak kena lelahnya dan mereka juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan cenderung memiliki sifat yang agak egois ya dan smith untuk menerima kritik dari orang lain nah ini karena itu perlu dibelajar untuk bersikap lebih sabar ya dan juga mengendalikan emosi agar tidak menimbulkan masalah konflik dengan orang lain kemudian yang kedua disini ada CEO camping ya untuk CEO camping sendiri itu CEO kelahiran tahun 1979 1979 disini itu elemennya tanah dan 1991 elemennya logam kemudian 2003 elemen air 2016 elemen kayu dan terus ya kelipatan dari 12 tahun nah CEO camping adalah CEO yang dipercaya punya pengaruh besar terhadap kehidupan manusia kehidupan orang lain orang yang lahir di tahun CEO camping dikenal sebagai pribadi yang ramah, lembut dan juga penuh kasih ya mereka juga memiliki sifat yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru nah selain itu juga untuk CEO camping juga dikenal sebagai orang yang kreatif dan memiliki bakat seni yang kuat nah ada sisi negatifnya yaitu CEO camping cenderung mudah terbawa perasaan dan seringkali kurang percaya diri nah inilah yang harus dihadapi oleh karena itu mereka perlu belajar untuk lebih percaya pada diri sendiri dan mengembangkan sikap yang lebih tegas ya dalam menghadapi segala masalah namun secara keseluruhan CEO camping adalah CEO yang memiliki pengaruh positif ya dalam kehidupan banyak orang nah karena itu sifat mereka penuh dengan kasih kreatif dan berpotensi untuk menjadi orang besar orang berpengaruh kemudian ya selanjutnya ada CEO tikus ya untuk CEO tikus sendiri itu CEO yang lahirnya tahun 1972 elemen air 1984 elemen kayu 1996 elemen air api ya dan 2008 elemen tanah nah CEO tikus adalah CEO yang memiliki pengaruh besar ya punya pengaruh besar calon orang besar dan berpengaruh dalam kehidupan manusia orang yang lahir tahun tikus ini dikenal sebagai orang yang cerdas, pintar, dan punya isting yang tajam mereka juga memiliki kecerdasan emosi yang kuat dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya dengan lingkungan yang baru dengan baik ya dalam berbagai situasi nah CEO tikus sering dianggap sebagai calon pemimpin yang kuat dalam kehidupan sosial CEO tikus sehingga mereka mampu mengatasi berbagai macam tantangan dengan mudah dan mencapai kesuksesan berkat kecerdasan kemudian yang selanjutnya disini ada siu anjing ya untuk siu anjing itu siu yang lahir tahun 1970 itu elemen logam 1986 elemen air 1994 elemen kayu 2006 elemen api jadi untuk siu anjing itu siu yang paling setia dalam kehidupannya dapat diandalkan dan orang yang lahir dalam tahun siu anjing itu dikenal sebagai pribadi yang jujur setia dan punya dedikasi yang tinggi mereka juga memiliki rasa empati yang sangat kuat dan juga seringkali menjadi tempat curhat bagi orang lain orang-orang di sekitarnya siu anjing juga cenderung memiliki insting yang kuat dan dapat diandalkan dapat mengendalikan emosi dengan baik itulah kemampuannya namun dalam kehidupan cinta ya siu anjing seringkali dikenal sebagai pasangan yang ideal karena kesetiaannya dan dukungan-dukungannya yang tak pernah tergoyahkan dengan pasangan namun di sejalan juga mereka cenderung memiliki sifat yang terlalu kritis nah inilah yang masalah ya dan mudah merasa cemas oleh karena itu siu anjing perlu belajar untuk lebih santai lebih menerima apa adanya menerima pasangannya bahwa tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini dari keempat siu tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap siu punya karakter dan sifat yang berbeda-beda namun memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan banyak orang kehidupannya diri sendiri ya yang tadi ya siu tikus macan kambing anjing itu merupakan siu yang paling berpengaruh calon orang besar dan seringkali dianggap sebagai siu yang sukses dalam kehidupannya namun tentu saja hal tersebut bukan jaminan mutlak karena keberhasilan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti usaha, keyakinan, dan keberuntungan sebagai menutup dalam video ini dapat dikatakan bahwa siu-siu tersebut dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses dalam kehidupan namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari setiap karakter masing-masing siu dan menggunakannya untuk mengembangkan diri, memotivasi diri, mensuggesti diri, serta mencapai tujuan hidup yang kita inginkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like, ataupun share video ini terima kasih